Anang Hermansyah Sentil Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya diunggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windia. Selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji belak-belakan mengungkap pencapaian yang paling membuatnya bangga. Hal ini disampaikan Fuji saat menjadi bintang tamu di acara, Trick Talk, yang dipandu Denny Cagur dan Umi Kuwari. Dikutip dari potongan video yang beredar di TikTok, awalnya Denny Cagur bertanya soal pencapaian yang paling membuat Fuji bangga. Apa hal yang paling bikin diri kamu bangga dengan pencapaian Fuji hari ini? Tanya Denny Cagur, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024. Bukan bangga karena pencapaian dari segi materi, Fuji justru merasa besar hati dengan perubahan karakter dirinya. Aku lebih bangga sama perubahan karakter aku sih, jawab Fuji. Menurut kamu itu lebih penting ya? Tanya Denny Cagur. Iya, ujar Fuji. Putri Bung Suhaji Faisal ini menjelaskan jika dulu ia suka overthinking hingga membuatnya stres dan depresi, lalu melampiaskan emosi ke tempat atau orang yang salah. Kayak dulu aku tuh. Selamat menikmati.